Diduga melakukan tindakan penipuan terhadap dua orang wanita di kota Semarang, empat orang pelaku penipuan dengan modus gendam berhasil diamankan petugas. Dari tangan empat pelaku, petugas berhasil menyita 17 kartu ATM serta uang tunai 5 juta rupiah. Empat pelaku penipuan dengan modus bisa mengobati penyakit selesai siang berhasil diamankan petugas unit Resmobol Restabes Semarang. Kepat pelaku masing-masing Andreas Pomi, umur 41 tahun, warga Bengkulu, Rio Herlambang, umur 31 tahun, warga Cimone Tangerang, Hermansyah, umur 29 tahun, warga Palembang, serta Hendrik, umur 44 tahun, warga Palembang. Kasus penipuan yang mengakibatkan dua orang korban wanita asal kota Semarang tersebut bermula, Cahyani Wulandari, warga kecamatan Semarang Barat bertemu dengan pelaku saat berada di salah satu pusat perbelanjaan di kota Semarang. Korban yang tidak menyadari dihipnotis oleh keempat pelaku, bersedia menyerahkan kartu ATM kepada salah satu pelaku. Berhasil kartu ATM berikut nomor pin salah satu pelaku kemudian menguras isi kartu ATM sebesar 52 juta rupiah. Berhasil memperdayai seorang korban yang hendak belanja, keempat pelaku kemudian melanjutkan aksinya untuk mencari korban lainnya. Di pusat perbelanjaan Jalan Pemuda Kota Semarang, keempat pelaku kembali berhasil memperdayai seorang perempuan, warga kecamatan Semarang Tengah dan berhasil membawa kabur uang sebesar 30 juta rupiah. Salah satu korban mengaku dirinya terberdaya saat pelaku menunjukkan sebuah benda yang berada di tubuhnya bisa dihilangkan. Oleh pelaku, korban sebelumnya diajak berbicara sebelum melakukan aksi penipuan. Kasatresrim Polrestabes Semarang mengaku pihaknya melakukan penanggapan terhadap empat pelaku di daerah Kelaten dan Solatiga. Namun dua orang pelaku dengan inisial JN serta TM masih dalam pengejaran petugas. Namun diterawang oleh para pelaku ini mempunyai penyakit dan lain sebagainya. Dengan bujuk rayu sehingga tersangka bisa meluluhkan hati korban. Diajak komunikasi terjadinya transaksi antara pelaku dengan korban. Kemudian berupaya untuk menyerahkan anjungan tunai mandiri yaitu ATM. Diserahkan ada yang tiga pada korban yang terjadi tanggal 8 Februari 2020, 21, 8 Februari. Diberikan ATM tersebut, kemudian sehingga korban juga menyerahkan ATM dan dengan memberikan pin. Dengan beralasan bahwa akan memberikan sumbangan. Kempat pelaku yang berhasil diamankan tersebut akan dikenai jeratan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan acaman hukuman 5 tahun penjara.